teman-teman komunitas, kuliah, sekolah, boleh, bebas-bebas. Oke, kita cari lagi, ya. Oke, ya. Ya. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih buat waktunya, buat hadirannya teman-teman, ya. Ya, ini memang dadahkan waktunya. Jadi, thank you banget, udah tetap hadir, teman-teman. Ini memang spontanitas sebenarnya, ya. Jadi, saya benar-benar mau sharing singkat aja selama 30 menit ke depan bagaimana caranya saya memubah gambar foto biasa menjadi gambar dengan muasai sinematik dengan menggunakan teknik matte painting. Teknik dasar matte painting lebih tepatnya, sih. Jadi, buat teman-teman yang mau nantinya tahu mana caranya untuk membuat environment lingkungan yang bagus, itu bisa pakai cara ini juga, teman-teman, ya. Nah, saya akan siap untuk self-screen, teman-teman. Jadi, Oke, nah, teman-teman, ini adalah gambar yang kita buat, kita ubah menjadi gambar dengan muasai sinematik, teman-teman. Jadi, ada namanya teknik matte painting, ya. Namanya matte painting extension, teman-teman, ya. Saya sembari play aja, ya. Ada yang namanya matte painting extension, ya, teman-teman, ya. Di mana kita tuh bisa memakai foto yang ada, fotonya itu mungkin mau dipakai buat background, entah itu di film, entah itu di game, atau di iklan, ya. Kalau saya, saya lebih banyak terlihat itu di iklan sebelum-sebelumnya, gitu. Sebelumnya di film pendek, kemudian akhirnya lebih banyak di iklan. Ya, jadi, kalau untuk iklan kan, mau nggak mau kan, muasanya tuh mesti ini, ya. Mesti realistik, ya. Jadi, matte painting itu, kita realistik, teman-teman. Kalau misalnya, kita bisa punya matte painting yang nggak dikenali, maksudnya kayak, orang tuh melihat gambarnya, mereka tuh nggak bisa bedain yang asli mana. Ya, itu berarti berhasil matte painting-nya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di game, atau di film bahkan, gitu ya, ada banyak adegan yang di film itu, kita lihat, oh, kita nggak sadar, ini ternyata matte painting. Ini ternyata tadinya ada, eh, tadinya nggak ada, jadi ada. Ada gunung yang kelihatannya tadinya, kayaknya, ini memang bagian dari film-nya, tapi ternyata kalau kita lihat pembuatannya, itu bukan bagian dari film-nya, ternyata itu ditambahin. Nah, itu ada kayak gitu. Nah, itu berarti, mereka berhasil matte painting-nya. matte painting-nya itu berhasil membuat kita jadi yakin, ini adalah gambar asli pada bukan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya matte painting-nya itu apa sih, teman-teman? Matte painting itu adalah suatu teknik pembuatan background-nya, teman-teman ya, yang kalau misalnya kita itu mau ambil latara belakang tersebut, atau objek tersebut, itu kita tuh sulah nyarinya. Entah itu susah, entah kalau misalnya kita ke sana itu untuk budget mahal gitu ya, mau ke tempat itu, jadi mendingan kita bikin pakai digital aja. Atau tempatnya tuh nggak ada, fantasi. Jadi, si director mau tempat kayak gini, tapi itu nggak ada di dunia nyata. Jadi, mau-mauan kita bikin jadi sebagai matte painting, kayak gitu. Nah, contohnya di gambar ini, teman-teman ya. Ini gambar ini, ini fotonya tadi kan nggak ada apa-apa di atas ya. Bagian atas tuh nggak ada apa-apa. Nah, ini saya kasih saya kasih gambar gunung kayak gini sebagai tahan. Nah, matte painting extension. Gimana caranya supaya gambar matte painting itu, maksudnya extension ini tambah terlihat kayak dia tuh terintegrasi sama gambarnya, sama fotonya. Sederhana aja sih. Kita color pick aja dari ini. Color pick aja dari warna yang di foto. Sorry. Soalnya di foto. Oke, bentar ya. Nah, teman-teman kalau misalnya kita mau bikin matte painting, itu selalu usahakan, ya usahakan sih, tapi memang prinsipnya sih, selalu dimulai dengan bentuk yang besar. blocking besar gitu, teman-teman. Jadi, bentuk gunungnya dulu, gitu kan. Ya kan? Bentuk gunungnya dulu, terus kita tentuin arah cahayanya mau datang dari mana nih. Kalau yang ini, ini sudah sangat jelas kalau arah cahayanya tuh datang dari sebelah tengah, sebelah sini. Ya gitu. Jadi, makanya teman-teman lihat, bagian sini ini, bagian yang dekat, apa yang mengarah ke cahaya ke ahaya ini, ini saya rencananya kan di sini nih, sumber cahayanya, itu lebih putih, lebih terang, ya kan? Lebih terang tuh, terang ya. Sedangkan kebalikannya, bagian shadow ini, ini lebih gelap, lebih kelihatan lebih gelap daripada bagian sebelah kanan. Karena sebelah kiri itu nanti akan jadi bagian bayangan, kayak gitu teman-teman. Jadi ini sekarang saya masih bermain di ini, bentuk yang besar, terus setelah itu warna yang lebih gelap sebagai bayangan, dan warna yang lebih terang sebagai bagian gunung yang terkenal kaya. Jadi saya baru bermain dengan warna dasar dulu, terang gelap, sama blocking bentuk besarnya dulu, bentuk dasar, blocking besar, jadi belum masuk ke detail, teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah, pelan-pelan baru, pelan, bisa masuk ke detail, setelah, bentuk besarnya itu udah petul, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi, ini udah mulai kelihatan bagus, maksudnya udah mulai kelihatan, oh, ada gunungnya di situ, udah mulai kelihatan, ya, ada dasar lah, ke dasar untuk gunung. Nah, terus mulai, ini apa, memakai warna yang lain. Jadi, color pick warna yang lain, warna yang lebih terang, untuk dipakai sebagai warna highlight. Ya, memakai warna yang lebih terang, untuk dipakai sebagai warna highlight. Jadi, tadi, perusahaan-perusahaan saya arahkan ke ini, ke warna yang lebih terang. Saya melihat dataran, warna yang lebih terang, supaya bisa menjadi warna highlight, yang apa, yang lebih terang lagi, daripada warna yang biru, yang muda ini. Kayak gitu, ya kan? Kalau teman-teman lihat, ada warna yang lebih terang daripada warna biru mudanya. Karena daratan yang lebih terang. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kan, di sini kan, fotonya memang, nggak ada matahari yang terik ya. Jadi, nuansanya itu nuansanya mendung, nuansanya yang berawan lah. Suasanya berawan gitu. Nah, nanti saya mau bikin ini, jadi kelihatan, ya dramatik gitu loh. Ada mataharinya kelihatan di atas, di atas ini. Dia akan menyinai, benar-benar di sekitarnya. Gunung-gunung yang ada di sekitar ini. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang, pelan-pelan, ini dulu kasih apa? Kasih warna yang lebih terang dulu. Nah, pelan-pelan kalau misalnya kita kasih warna yang lebih terang ke objek, ke satu objek gitu ya, dalam hal ini ke gunungnya. Pelan-pelan itu kayak bentuk gunungnya tuh, makin lama makin kelihatan. Lahan-lahan kelihatan. Ya kan? Pelan-lahan itu kayak mulai kelihatan tuh bentuk gunungnya tuh. Karena, padahal kita baru bermain dengan ini, dengan apa? Dengan high-high aja. Dengan warna yang lebih terang. Ya kan? Tapi pelan-pelan bentuk gunungnya tuh udah boleh kelihatan tuh. Ya. Dulu boleh kelihatan tuh bentuk gunungnya tuh. Nah, yang apa? Yang bagian nggak menghadap cahaya, berarti bagian bayangan, ya itu dibikin lebih dulu. Apa? Lebih belap sedikit. Ya. Bagian yang kena cahaya secara langsung gitu. Bagian bayangan, kita bikin beli belap sedikit gitu. Ya, gitu. Bagian bawahnya, kita mainin belap terangnya. Ya, jadi, gambar itu sepertinya menarik, teman-teman. Teman-teman mesti ingat, mesti ada unsur belap dan terangnya. Mesti ada unsur pontes gitu. Ada yang belap dan terang. Ada iramanya juga. Ada gradasi, ada irama gradasi. Terang, gelap, terang, terang. Nah, itu, kalau teman-teman punya karya seperti itu, gambarnya itu lebih menarik, lebih enak untuk dilihat. Kalau ada unsur gradasi, gelap terangnya, irama, gelap terangnya gitu ya. Gradasi, gelap terang gitu. Nah, ini saya mulai pakai, memakai warna gelap lagi buat bayan unungnya yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, lebih gelap lagi. Jadi, biar kelihatan lebih kontras. Yang, apa, yang terang kelihatan. Yang tadinya terang itu nggak kelihatan terang banget. Sekarang, gara-gara ada warna yang lipat, jadi kelihatan lebih terang, lebih kontras. itu tuh. Jadi, kita kasih warna yang lebih gelap buat daerah bayangannya, supaya kelihatannya lebih kontras. lebih kontras. Mata kita itu, temen, suka sekali ngeliat hal-hal yang kontras. Mata kita tuh suka ngeliat hal-hal yang kontras. Dan, kalau misalnya teman-teman lihat warna-warna yang di film juga, warna-warna di film warnanya itu biasanya terasa. Apalagi film action. Film action itu banyak. warnanya itu kontras. Sekarang teman-teman yang gelap, terang-terang. Tapi, itu yang menarik dari satu film. Itu yang bikin menarik dan bikin kita itu menikmati filmnya. kayak gitu teman-teman. Teman-teman suara kuning kedengaran di situ. Oke, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat film ya, warnanya yang kontras itu membuat kita itu tertarik untuk terus lihat filmnya. jadi secara warna dimanjakan lewat film yang kontras. Karena mata kita memang suka kontras. Suka melihat hal yang kontras dari irama gelap dan terang. Seperti itu. Nah, ini saya terus kasih warna yang lebih gelap di gunungnya. Kasih warna yang lebih gelap di gunungnya. Kasih warna yang lebih gelap di gunungnya. terus makin lebih kelihatan. Kayak bagian yang gelap itu bagian yang nggak terlalu nonjol. Itu juga harus hati-hati juga. Karena perubahan value teman-temannya itu juga menentukan perubahan bentuk juga. Jadi, kalau nilainya berubah, gelap terangnya berubah itu juga akan mempengaruhi bentuk. Jadi, memang perlu ada jam terbang juga ya. sering ngegambar gunung misalnya atau sering ngegambar daratan, permukaan gitu ya. Jadi, kita jadi bisa bermain-main dengan bentuk-bentuk gunung yang biasanya ada gitu kayak gimana. Jadi, kalau kita gambar-gambar aja ternyata, eh, ini yang bagus gitu ya. Bentuk gunungnya gimana gitu. Ya kan? Ini saya sebenarnya nggak merencanakan nggak rancangnya gimana sih bentuk gunungnya sih. Saya gambar-gambar-gambar-gambar eh, nggak kan jadinya bagus juga. Paling ya, ada pakai referensi gitu ya. Cuma biasa kan kita pakai referensi itu sebagai acuan. Berarti kayak kita benar-benar gambar persis stok sama referensinya gitu. Teman-teman, kalau misalnya ada ada apa ya, ada yang mau bertanya, silakan di kolom chatting teman-teman ya. Silakan bisa bertanya di kolom chatting teman-teman. Kalau teman-teman mau nanya di YouTube, bentar ini sebenarnya juga ada di YouTube juga teman-teman ya. Saya mungkin berita dulu di YouTube-nya. Nah, ini sebenarnya juga di YouTube. juga teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang sedang kompon YouTube, teman-teman bisa bertanya dulu di YouTube. Di chat-in YouTube-nya gitu. Kalau misalnya ada mau bertanyakan, silakan. Itu. Saya bagikan dulu di YouTube-nya. Coba tahu kalau kayak ini. Oke. teman-teman bagi teman-teman yang mau membagikan ini ke teman-temannya, silakan ya. Jadi, teman-teman itu saya bagikan di YouTube-nya di grup. Teman-teman kalau misalnya belum subscribe, silakan bisa subscribe teman-teman. Dan bisa juga like dan share. Dan bagikan juga ke teman-teman yang membutuhkan. Sekiranya kalau misalnya ini bisa bermanfaat, bisa membagikan ke teman-teman yang butuhkan juga. Jadi, matte painting itu berguna untuk pembuatan background untuk film. Untuk film pendek, untuk iklan, untuk game juga bisa atau belakang untuk iklan. Nah, pendekatannya bisa realistis, bisa juga semi-realistis atau bisa juga kartun. Tergantung gaya filmnya. Maksudnya tergantung jenis filmnya juga atau jenis gamenya atau jenis ini, klannya gitu. Gak ngerti mau gimana gitu. Tapi ya cukup berguna karena kalau kita menggunakan teknik matte painting, kita tuh gak usah, gak selalu mesti membuat gambar itu dari awal. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita pakai foto yang udah ada. Nah, cukup ini aja. Cukup kayak menambahkan elemen-elemen di foto itu. Nah, ini sekarang saya udah mulai menambahkan gunung besar sebagai fokus utama dari gambar ini. Nah, yang tadinya gak ada, sekarang saya bikin jadi ada. Gunung besar. Nah, kalau teman-teman lihat, gambarnya itu mulai kelihatan menarik. Yang tadinya itu kosong aja, itu langit gitu ya. Gak ada apa-apa. Fokus utamanya cuma rumahnya aja. Nah, sekarang kita bikin jadi lebih menarik. Jadi kayak ada pemandangan lembah, gunung, kayak gitu ya. Jadi biar gambarnya bisa kelihatan lebih menarik untuk dilihat lebih nuansanya sinematik. Seolah-olah kayak ada cerita. Ya, tapi ini masih belum sih ya. Sebenarnya masih belum. Nanti kalau misalnya kita udah menambahkan cahaya, nah itu udah lebih kelihatan lagi. Menambahkan cahaya, gelap dan terang, yang mana yang apa, yang mana yang disorot sama cahaya, yang mana yang gak kena sorot sama cahaya. Terus, kalau misalnya kita nanti sinematah harinya itu kita bikin kayak teknik pulse of light, maksudnya kayak ada cahaya yang seolah-olah kayak kelihatan lembus dari awan gitu. Nah, itu nanti lebih-lebih lagi bisa menambahkan luansanya sinematik buat karya yang kita. Jadi teman-teman, kalau ada yang pernah ikut webinar yang lalu, kayak rahasia cahaya dengan warna, saya juga bahas di sana tentang pulse of light, teman-teman. Pulse of light itu apaan? Jadi kayak efek cahaya, seolah-olah kayak cahayanya itu kayak membus awan, teman-teman. jadi kayak ada bagian cahaya itu yang ketutupan awan, jadi ada kayak yang kelihatan agak gelap gitu ya, tapi ada juga yang kayak menembus awan seolah-olah kayak terang gitu, jadi kayak terangnya cuma sebagian doang, sebagiannya lagi gelap. Nah, teman-teman pernah gak ngeliat efek yang kayak gitu di dunia-nya, ya kan? Kayak apa ya, kayak sinemataharinya itu ketutupan sama awan, jadi ada bagian tertentu yang terang, terang banget, bagian tertentu yang gak terang gitu, yang kayak ketutupan awan, yang gelap, nah, kayak gitu teman-teman maksudnya, itu namanya pulse of light. Kalau teman-teman menambahkan efek yang seperti itu di gambarnya teman-teman, dijamin dengan cepat teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sinematik. Nanti saya akan kasih lihat maksudnya kayak gimana. Kayak gitu, ya saya akan kasih lihat kayak gimana. Jadi misalnya kayak, kalau misalnya teman-teman punya gedung, ya misalnya ada modeling gedung, ya kan? Terus teman-teman masukin ke post-pro, ya post-production, diubah warna di photoshop mungkin, atau di after-effect. Nah, kasih efek kayak gedung itu di tengah-tengahnya terang, tapi di bagian atas dan bawahnya itu gelap. Nah, kira-kira kayak gitu pulse of light. Jadi kayak nuansanya itu nuansa yang dramatis, Nanti saya akan kasih lihat di sini gimana, maksudnya itu kayak gimana sih. Nah, ini masih kayak ngasih highlight, cahai, bagian yang terang di atas gunung, gitu ya. Karena cahainya akan datang dari atas, dari atas sini. Jadi makanya bagian sini ini lebih terang. Lebih kelihatan ada warna lebih terang daripada warna ini, teman-teman. Jadi, dari awal saya sudah menutupkan kira-kira arah cahainya datang dari mana, teman-teman. Kira-kira arah cahainya datang dari mana. Kita bisa lihat dari gunungnya, karena udah tahu mau dari mana arah cahainya, saya udah bisa dengan sengaja kayak tempatin warna yang lebih terang itu di gunungnya itu yang mana. Kayak yang sebelah sini, warna yang terang itu sebelah kiri. Yang gunung sebelah kiri, warna yang terang itu di sebelah kanan. Karena saya udah tahu, terangnya nanti cahainya, mataharinya ada di sini. Nah, buat gunung yang ini, yang gede ini, mataharinya nanti kan dari atas ya. Berarti mereka ini, bagian atas ini yang lebih terang. Nah, bagian atas ini yang lebih terang. Bagian bawah ini yang lebih gelap, gitu. Kayak gitu. Jadi, pelan-pelan udah mulai kelihatan bentuknya. Sudah mulai terlihat bentuknya pelan-pelan. Pelan-pelan sudah mulai terlihat. Gimana caranya, apa, pelan-pelan sudah mulai kelihatan kayak gimana caranya ini gambar yang tadinya kosong-lompong kayaknya ya, biasa aja kayak nggak ada cerita apa, gitu ya. Nah, sekarang udah mulai kelihatan kayak ada nuansa gimana, gitu kan, nuansa yang apa ya, sinematik. pelan-pelan udah mulai kelihatan. Kita coba ini ya. Dirapiin, bawahnya dirapiin, juga pelan-pelan dirapiin, ya kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan teman-teman bisa hanya. Tanya di kolom chatting, nggak apa-apa. Boleh. Kalau ada teman-teman yang lagi nonton di YouTube, halo teman-teman yang lagi nonton di YouTube, saya juga menyapa teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman boleh silahkan masukkan pertanyaannya di kolom chatting. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang nontonnya itu setelah live streaming ini sudah tidak berlangsung secara live, teman-teman bisa masukkan aja pertanyaan di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Itu teman-teman. Nah, itu saya ada kasih ada aliran sungai kecil ya. Jadi saya color pick warnanya dari warna sungai yang itu. Saya color pick aja terus saya kasih aja tuh aliran sungai dari sana. Jadi, kelihatan menarik gitu loh. Jadi ada kayak wah ada sungai yang mengalir dari gunung itu gitu loh. Ke halaman belakangnya rumah ini. Nah, itu. Jadi, kita bisa membuat kuasa yang lebih menarik gitu loh. Buat gambarnya gitu. Cuma ini masih belum bermain dengan cahaya ya teman-teman ya. Jadi, pelan-pelan kita akan bermain dengan cahaya. Pelan-pelan kita akan bermain dengan cahaya gitu. Nah, selain gunung dan sungai, aliran sungai, saya juga memberikan pohon-pohonan. Sedikit pohon-pohonan dikejauhan. Jadi, supaya kelihatannya lebih hijau. Ada ukuran yang lebih kecil lebih kejauhan itu maksudnya gitu. Jadi, ada pohon-pohonan yang kelihatan lebih kecil. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman menambahkan pohon-pohonan ini, teman-teman, gunungnya teman-teman itu bisa kelihatan lebih besar. Karena kenapa? Karena kalau misalnya ada perbandingan, ada yang diperbandingkan gitu ya, itu baru kelihatan gunungnya itu ternyata besar banget. Kalau ada pohon-pohonan kecil di sekitarnya, di bawahnya gitu. Karena ada pohon-pohonan itu, gunungnya jadi nggak ada. Jadi, itu rahasianya lagi tuh teman-teman. Kalau teman-teman mau objek yang teman-teman terlihat besar, terlihat gigantik gitu ya, terlihat wah, megah, epic gimana gitu ya, teman-teman harus menyertakan objek-objek yang lebih kecil sebagai skala perbandingan teman-teman. Bisa kasih orang, bisa kasih pohon-pohonan, atau bisa kasih apa ya, ya bisa juga kasih pengundungan mungkin pengundungan yang lebih kecil gitu ya. pokoknya ada skala perbandingannya gitu teman-teman. Jadi supaya supaya ini, supaya kelihatan yang besar itu benar-benar kelihatan besar. Kalau misalnya ada perbandingannya, yang besar itu ya kelihatannya mungkin ya nggak terlalu besar gimana. Tapi kalau ada perbandingannya, kita tahu ada orang di sini, ternyata orangnya sekecil ini. Ada pohon di sini, ternyata pohonnya sekecil ini. Nah, jadi karena ada itu, benda yang yang kayak gunung yang kita mau gambar besar itu jadi kelihatan lebih besar. Jadi itu rahasianya lagi teman-teman. Ya harus ada skala perbandingan. Harus ada skala perbandingan, proporsi gitu lah. Ya gitu teman-teman. Jadi, ini saya masih blocking biasa dulu untuk pohon-pohonannya. Blocking biasa. Terus setelah blocking-nya selesai, saya kasih warna yang lebih gelap. Saya kasih warna yang lebih gelap untuk pohon-pohonannya ini. Nah, kalian menggunakan lebih gelap supaya ini. Pelan-pelan terlihat bentuk pohonnya itu kayak gimana sih sebenarnya. Kayak gitu ya. Pohon atau gunung gitu loh teman-teman ya. Jadi, harus ada skala yang lebih kecil. Jadi, pohon atau gunung. Kayak gimana sih bentuknya? Kayak gitu ya teman-teman ya. Pegunungannya itu kayak gimana? Jadi, kita bisa bermain dengan skala. Intinya sih itu. Intinya sih bermain dengan skala. Proporsi. Proporsi. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau ada yang kecil, kita jadi tahu yang benar-benar besar itu yang mana. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, saya bentuk ada yang bentuk apa? Penggunungan-penggunungan landai. Ini penggunungan landai. Ya kan? Penggunungan-penggunan landai sedikit berwarna hijau. Penggunungan landai ini. Jadi, kelihatan lebih asli. Ada warna hijau. ini terus kasih warna yang lebih gelap. Warna yang lebih gelap untuk daerah bayangan. Jadi, ada warna yang lebih gelap untuk daerah bayangan. supaya kontrasnya itu lebih kelihatan gelap terangnya gitu. Karena toh ini nantinya juga bakal dikasih efek kabut gitu ya. Jadi, kita bisa menyisakan kayak warna yang lebih mudahnya itu buat nanti. Kalau misalnya dikasih efek kabut, nanti ini warnanya jadi kelihatan mudah gitu. Jadi, sekarang kita mengejar kontras yang dulu aja. Kontras gelap terang ya. Pemgunungan landai dan beberapa pengeponan gitu lah. Pengeponan kecil gitu di situ. Ya, kayak gitu ya. Nah, ya, pelan-pelan sudah mulai terbentuk ya, teman-teman ya. Dari yang tadinya enggak ada apa-apa. Nah, Bapak belum jelas. Pelan-pelan sudah melihatkan ya ada kejelasan lah gitu. Nah, ini terus saya gambar garis horizontal dari kiri ke kanan. Garis ini untuk apa ya? Untuk supaya lebih tegas aja gitu loh garis horizontalnya. Supaya lebih kelihatan lebih jelas, lebih tegas garis horizontalnya gitu, teman-teman. Ya. Kayak gitu sih. Nah, ya kan. pelan-pelan yang kita bisa mulai melihat gitu ya, teman-teman ya. Tadinya gunungnya enggak ada, diada gitu. Nah, cuman ini memang masih kelihatan ini ya, kayak masih kelihatan belum gitu menyatu gitu. Jadi ya, tenang ya. Kita masih bakal bermain-main dengan efek kabut. Nah, itu yang akan membuat gambarnya itu jadi kelihatan semakin menyatu gitu loh. teman-teman. Oke. Terus, berikutnya warna yang lebih terang. Nah, warna yang lebih terang ini dibutuhkan buat ini ya. Buat menekankan permukaan mana yang terkena cahaya. Permukaan mana yang terkena cahaya secara langsung gitu. Jadi, permukaan itu ya kelihatan yang lebih terang daripada permukaan yang enggak kena cahaya secara langsung. itu saya gambar sedikit kayak air terjun yang jatuh gitu loh. Jatuh, air terjunnya terus airnya itu mengalir sampai ke bagian tengah gitu. Jadi, kita bisa kasih cerita kayak gitu. Kasih cerita sederhana, simpel kayak gitu ya. Oke, terus supaya enggak kelihatan terlalu lurus banget garis di permukaan horizontalnya, saya kasih sedikit warna dengan opacity yang enggak terlalu besar supaya enggak kelihatan lurus-lurus banget gitu. Kalau kelihatan lurus banget, kelihatannya gimana juga sih ya. Karena ini kan alam. Jadi, ada sedikit suasana random. Nah, ini saya kasih cahaya, teman-teman. Jadi, cahayanya dari sebelah tengah sedikit ke kanan. gitu ya. Nah, jadi seolah-olah kayak ada matahari yang disini terang banget gitu, teman-teman. Nah, kayak gitu tuh. Sinar matahari yang terang yang dia tuh menembus gunung yang ada di depannya. Nah, sebelah kiri ini saya kasih awan. Ya, saya kasih bentuk awan. Awan di sebelah kiri. Awannya yang warnanya tuh bisa lebih gelap gitu ya. Tapi ada yang salah itu. Warnanya. Saya ganti dengan warnanya. Lebih gelap. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Awan. Awan. Awan itu ada komposisinya, teman-teman. Biar kelihatan lebih menarik. Apa ya? Sinematik dan suasanya tuh yang epic, megah itu ada ada cara komposisinya juga tuh untuk menggambar awan. Pinggiran kiri atas, kanan atas, ya. Bagian kiri bawah, kanan bawah. Itu kita bisa bikin lebih gelap warnanya. Istilahnya vinyat. Kalau misalnya istilahnya di foto gitu ya. Memberikan warna yang lebih gelap yang berfungsi sebagai bingkai framing gambar gitu. Supaya fungsinya apa? Fungsinya supaya mata kita tetap tertuju di pusat gambar. Supaya mata kita itu nggak melebar melihatnya. Nggak melebar ke samping, ke kiri, kanan, atas, bawah. Tapi mata kita memang tetap diarahkan untuk melihat ke tengah, bagian tengah gitu. Seperti itu ya. Nah ini saya lanjutin gambar awannya. Gambar awan itu kan ada bagian gelapnya, bagian terangnya ya. Nah saya mengawali dengan bagian gelapnya dulu. Setelah itu bagian terangnya. Bagian terangnya itu kayak bagian highlight awan yang terkena sinar matahari gitu ya. Biasanya kita lihat awan ada kayak gitu ya. Ada bagian yang gelap, ada bagian yang kena sinar matahari jadi kelihatan lebih terang. Lebih putih gitu. Ya lebih terang lah kalau misalnya terkena sinar matahari gitu. Nah. Nah gitu. Jadi awannya juga ini yang mengarahnya itu mengarahkan mata kita ke gunung. gunung yang ada di tengah kanan gitu ya. Nah ini saya memberikan atmospheric fog kabut supaya kelihatannya gunung ini lebih jauh ke belakang. Nah jadi kalau kita kasih efek seperti ini itu kayak kita tuh mendorong gunungnya ke belakang gitu. Jadi kayak gunungnya itu kita dorong ke belakang jauh. Kelihatannya jauh banget gitu ya. Ya padahal kita ya efeknya maksudnya secara sederhana teknikalnya itu cuma pakai soft brush aja teman-teman soft brush dengan opacity rendah. Cuma hati-hati ya jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan nanti jadinya ya terlalu gimana juga gitu. Nggak kelihatan jelas. Nah kita mesti hati-hati tuh. Ya seperlunya aja kita kasih kabut kasih atmospheric fog supaya gunungnya tuh kelihatan terdorong lebih jauh ke belakang. Nah dengan bantuan ini ya dengan bantuan soft brush ini jadi kelihatan kayak nuansanya tuh lebih lebar lebih jauh lebih dalam. Ya kan? Lebih dalam. Nah bagian depan sini kita mesti kasih warna yang lebih gelap. Kenapa? Karena bagian depan sini kan yang dekat sama mata kita ya. Kita kasih bagian yang lebih gelap di kiri-kanan yang selain berfungsi sebagai framing sebagai pinyet itu juga untuk membantu mata kita ya supaya light itu tengah ya kan? Iya supaya light itu tengah sama berfungsi sebagai kayak ini pulse of light. Kita kasih efek pulse of light jadi kayak wah sini mataharinya jatuh ke bagian sungai atau bagian danau gitu ya lebih terang di sana tapi bagian pikiran itu gelap jadi kayak solo kayak mataharinya ketutupan awan bagian situ. Nah itu juga bisa kayak gitu. Nah kita bisa lihat ya dengan cepat ya maksudnya kayak dengan efek sederhana kayak gitu aja gambarnya itu jadi kelihatan lebih menarik gitu loh. Jadi kelihatan lebih ada kayak cerita gitu kan? Lebih ada kayak nuansa gimana gitu dengan dengan apa? Dengan menamakan efek sederhana gelap di bagian depan depan kiri gitu. Terus di bagian tengahnya juga saya kasih warna lebih gelap supaya apa? Supaya ini supaya mata kita itu benar-benar fokusnya itu ke bagian tengah sama atas yang ada jahat matahari gitu. Jadi mata kita itu terarahnya ke sana di tengah-tengah gitu. Jadi dia nggak melebar kemana-mana gitu ya. Nah ini warna-warna kayak gini juga bisa membuat gambar kita tuh jadi kelihatan kayak cerita reken wansa cerita. Jadi dibanding sama yang pertama tadi ya teman-teman kan bisa lihat perbandingannya ya. Yang tadi yang pertama itu kayak apa ya cahayanya itu kayak flat gitu. Flat terus kayak dia biasa aja kayak keseharian aja gitu. tapi kalau misalnya ada kayak gini dia kayak wah reken wansa apa gitu kan kayak gimana gitu loh ada gelap terangnya terus ada ada ya itu ada ada yang terang ada yang gelap ada gradient of tone gitu loh ada gradasi gradasi irama gradasi gelap terang-gelap terangnya itu ada jadi mata kita ngeliatnya juga jadi lebih enak lebih apa ya lebih ya lebih enak lah gitu mata kita ngeliatnya ya lebih apa ya memang itu yang dicari sama mata kita sih mata kita suka amat sekali berbawa kontras gitu jadi kalau misalnya ngeliat yang kontras mata kita kan otomatis terarah ke yang terang kayak gitu loh ya nah cuma ini kan kita bantu mata viewer ya supaya ngeliat ke tengah ya dengan cara itu bentuk komposisi gunungnya juga dirancang supaya mata kita tuh mengarahnya ke tengah jadi kayak dari samping dari samping itu ke tengah itu dia menurun bentuknya kayak gitu lah terus dibantu sama bentuk awan juga awannya itu dari kiri atas dia mengarah ke tengah gitu ya kan terus dibantu sama warna juga warna gelap terangnya di samping apa di samping kiri kanan bawah terutama warnanya lebih gelap supaya mata kita terarahnya tuh ke tengah juga gak ke bawah-bawah gitu loh ya jadi itu rahasianya teman-teman gimana caranya kita bisa membuat gambar yang biasa jadi gambar yang suasananya itu sinematik jadi sederhana sebenarnya sederhana cuma memang untuk mempraktekannya itu butuh jam terbang jadi tahu yang mana yang yang mana yang bisa dilakukan yang mana yang enggak yang mana yang perlu dikasih terang yang mana yang dikasih gelap itu memang butuh jam terbang butuh latihan teman-teman tapi secara prinsip ya sama sih ya jadi teman-teman kan semua kan yang di bidang kreatif ya teman-teman ya nah kalau teman-teman bikin karya gitu kan ya gambar gak apa animasi ataupun gambar image teman-teman ya nah kalau teman-teman bisa bermain dengan prinsip itu teman-teman gelap dan terang ya terus kayak kontras gitu teman-teman ya teman-teman gambarnya bisa kelihatan lebih bagus ya terus ada harmonisasi warna juga ya ada warna hangat dan warna dingin kalau yang ini warna itu kebanyakan warna dingin teman-teman jadi nuansanya ini gak terlalu hangat-hangat yang gimana karena gak terlalu banyak warna kuning ya adanya warna biru dan warna hijau warna biru dan warna hijau itu masih termasuk warna dingin gitu ya teman-teman ya gak ada warna kuning orangnya udah merah gitu ya jadi ya nuansanya tuh pengen nuansa adem langsung adem kayak nuansa di puncak kali gitu ya adem-ademnya di daerah di pedesaan gitu nah ini bentar lagi sudah selesai sih teman-teman ini udah mau selesai teman-teman nah ini di beberapa tempat di awalnya dikasih warna yang lebih gelap ya supaya kelihatannya kontras gitu ya teman-teman ini ini sih udah udah mau selesai teman-teman jadi gitu teman-teman gimana caranya kita bisa bikin gambar yang biasa-biasa aja ya kan jadi gambarnya seperti ini ya ya jadi kayak gitu teman-teman ya prosesnya tuh ya jadi ini udah selesai lagi ya selesai ini kurvanya supaya kelihatannya lebih lebih dingin lebih ini lebih apa gak dinginnya gimana tapi biar lebih kelihatan natural alami ya kan warna hijaunya tuh saya nantiin birunya saya turunin sedikit gitu kan warna merahnya saya turunin sedikit supaya warna hijaunya tuh lebih keluar ya tapi jangan terlalu hijau-hijau banget gitu ya yang penting warnanya tuh satu ragam teman-teman warna-warna sinematik itu selalu warnanya satu ragam gitu ya ada temanya entah itu lebih ke hijau-hijauan atau ke biru-biruan atau ke merah-merah atau ke orang-orangnya jadi selalu ada satu tema satu ragam warnanya monoprom dari yang ini jadi begini sebelum dan sesudah before after before after itu teman-teman jadi ini adalah hasil akhirnya ya kan yang tadi sebelumnya adalah yang seperti seperti dari ini yang seperti ini ya nah ini ini aslinya teman-teman ini adalah gambar aslinya dan kemudian jadi seperti ini gitu teman-teman ya ya seperti itu teman-teman jadi gimana caranya kita bisa membuat gambar foto biasa menjadi gambar sinematik ya semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari sharing yang super-super singkat ini teman-teman cuma 30 menit aja ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh teman-teman silahkan ya jadi itu ya teman-teman ya kalau ada yang mau bertanya silahkan teman-teman ya kalau misalnya gak ada kita akan bertemu lagi di blog yang lain oh kak beras yang biasanya dipakai apa kak download atau pakai yang ada di photoshopnya aja nah kalau saya terus serang aja pakai yang ada di photoshop jarang banget download beras jarang banget ya kalau pun perlu pakai beras yang custom itu pun saya pernah pakai beras custom ya beras yang apa download itu itu cuma buat kayak awan awan sama tumbuhan-tumbuhan tanaman-tanaman itu pun akhirnya akhirnya saya gak banyak pakai akhirnya lebih kayak awannya gambar sendiri aja kayak tanaman-tanaman kalau misalnya masih yang simple-simple ya gambar sendiri aja kecuali kalau tanamannya mungkin spesifik kayak tanaman jenis tertentu gitu ya ini daripada kita capek-capek gambar boleh lah download gitu tapi jarang banget biasanya biasanya sih saya sih ya itu pakai yang udah ada aja beras yang saya suka pakai itu adalah beras chop di photoshop chop ya chopnya kapur nah coba aja teman-teman lihat itu seolah berasnya itu gak terlalu pekat tapi juga gak terlalu lembut maksudnya gak terlalu kayak apa transparan enggak tapi kita bisa bermain pekat enggaknya dengan beras itu gitu loh jadi chop itu beras hoforis saya dari dulu di photoshop gitu ya jadi pakai beras itu yaudah saya tinggal mainin aja opacity-nya opacity rendah tingginya saya tinggal mainin aja kalau misalnya mau lebih pekat ya saya naikin kalau mau lebih gak terlalu pekat ya saya turunin jadi lebih ke situ sih sederhana dan simple sih sebenarnya sih gitu cuma memang gimana cara yang apa tebal tipisnya gimana gelap terangnya gimana itu memang butuh jam terbang sih jadi banyak gambar aja mencoba jadi pelan-pelan jadi tahu itu loh ini bagian ini bagusnya yang lebih pekat oh disini lebih tipis nah kayak gitu gitu sih ya semoga bisa menjawab ya mas biasanya emangnya tipikal kita terima pertanyaan itu ya tentang beras tools gitu ya cuma itu beras itu kita bisa pakai yang standar-standar aja biasa-biasa aja ya biasa-biasa aja apa-apa pakai standar beras yang bulat itu pun bisa sebenarnya kita bikin yang bagus gitu asal ya kita tahu aja udah tahu tentang prinsipnya gitu prinsipnya kayak gimana cara pakai warna bentuk gitu kan kalau kita udah tahu itu kita udah terlatih mau pakai beras apa aja kita bisa bahkan pakai beras yang paling standar pun udah cukup gitu loh udah cukup cuma tinggal bernaik kepekatan aja opasitasnya rendah atau tinggi udah itu aja kayak gitu mas Rizky gitu ada lagi mau bertanya silahkan terima kasih buat pertanyaannya pertanyaan itu mewakili pertanyaan banyak orang sih saya terima kasih terima kasih mas Rizky ada lagi mau bertanya silahkan apakah teman-teman mendapatkan sesuatu dari sharing singkat ini teman-teman semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya entah itu teman-teman ya membuat background untuk karakternya teman-teman atau teman-teman ada di desain di desain itu juga sebenarnya juga ada prinsip desain berlaku belap dan terang gitu ya keseimbangan warna balance nah itu itu apa ya sebenarnya mau di gambar pemandangan kayak atau di desain brosur kayak atau di gambar karakter kayak prinsip itu tetap bertahan tetap ada gitu prinsip itu tetap ada gitu karena kalau namanya prinsip kan dia mau kayak gimana pun prinsip itu tetap sama prinsip metode kan bisa berubah-ubah maksudnya gaya bisa berubah-ubah ya kan tapi kalau prinsip tetap sama mau dipakai dimana aja kapanpun mau 100 tahun kemudian 100 tahun yang lalu prinsip is prinsip is prinsip tetap sama ya itu jadi semoga bisa berguna buat teman-teman bermanfaat buat teman-teman baik-baik ilmu baru oke thank you komennya adika jadi senang banget bisa berbagi sama teman-teman ya nah next berikutnya nanti saya akan membawakan webinar tentang rahasia komposisi teman-teman gimana caranya kita bisa memakai komposisi ya untuk mendapatkan gambar yang luasnya sinematik nah komposisi gimana caranya kita nge-direct mata orang gimana caranya kita nuntur mata orang dengan bentuk kayak atau dengan warna gitu nah itu nanti saya akan bahas rencananya di Jumat ini teman-teman saya akan bahas mengenai rahasia komposisi untuk umur gambar sinematik jadi teman-teman silahkan kalau ada waktu nanti jam 8 malam yang itu saya gak dadakan saya akan kasih dari hari hari Rabu waru-warunya kayak gitu ya teman-teman nanti silahkan kalau ada yang mau datang silahkan ajak teman-temannya juga ajak teman-temannya juga ini juga disiarkan secara langsung di Youtube jadi teman-teman bisa share juga link Youtube-nya ke teman-teman kalau teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman bisa subscribe hit subscribe button teman-teman di apa di Andrew Suri Yadi Andrew Suri Yadi Art ya terus tekan juga loncengnya supaya teman-teman bisa terus merapakan notifikasi kalau ada video-video yang baru seperti ini oke oke teman-teman terima kasih ya sudah bersama dengan saya selama setengah jam lebih ini selamat malam dan tetap jaga kesehatan teman-teman semua selantiasa ya stay safe stay healthy semua untuk Andika Mas Rizky dan Frodenska sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam waktu ya good night and God bless you all goodbye thank you